Pemantauan dan himbauan kepada masyarakat maupun tempat usaha terkait peraturan wali kota mengenai tertib Ramadan melalui selebaran yang ditempel di tempat kuliner dan tempat makan serta tempat hiburan. Dimana dalam himbauan tersebut tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, biliar, dan diskotik wajib tutup selama bulan Ramadan. Selain itu rumah makan dan restoran tidak boleh buka di siang hari dan boleh membuka tempat usahanya pada sore hari. Apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi tegas termasuk mencabut izin usahanya. Menurut Kabit Penegak Perda Pol PP Kota Sukabumi Sudrajat mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan patroli selama bulan Ramadan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan selama menjalankan ibadah puasa. Untuk restoran atau tempat hiburan yang membandal, sesuai dengan peraturan daerah tentang surat izin usaha perdagangan, kita bisa cabut surat izin usahanya kalau membandal. Setelah kita memberikan peringatan, peringgakan peringatan ke satu, ke dua, dan ke tiga. Kalau masih juga membandal, baru kita akan cabut izinnya. Memasuki beberapa hari puasa Ramadan, Satmo PP Kota Sukabumi belum menemukan adanya tempat hiburan malam maupun restoran yang melanggar.